Pemirsa kericuan terjadi di lokasi penetiban tempat hiburan malam yang dilakukan petugas gabungan Satwa PP Kabupaten Bogor bersama anggota Polri dan TNI. Pengelola tempat hiburan malam awalnya sempat menolak dipongkar, namun petugas tetap membongkar bangunan yang kerap dibangun kembali usai dipongkar. Pembongkaran tempat hiburan malam yang dilakukan oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan Satwa PP di kawasan Kemang, Parung, Bogor pada selasa siang menuai protes. Sempat terjadi adu mulut antara pemilik tempat hiburan malam dengan petugas. Namun akhirnya petugas tetap membongkar bangunan yang didirikan tanpa izin. Penegakan perda di wilayah Kabupaten Bogor, di daerah Semang, di mana hari ini kita membongkar bangunan yang digunakan untuk tempat hiburan malam. Ini jelas melanggar perda tibuk dan perbu. Penertiban ini pun sudah sering dilakukan, namun kurangnya pengawasan dari aparat desa setempat, sehingga tempat hiburan malam ini pun muncul kembali. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.